colokin nah no halus bang halus teman ya sudah halus ya tandanya apa tandanya masalahnya sudah tuntas teman teman oke semoga teman teman jumpa lagi dengan channel saya ini tentu bagaimana kabarnya semoga teman teman dalam kondisi sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala langsung aja bang ya hari ini saya akan berikan ilmu sama teman teman bagaimana caranya mengatasi kipas angin mini ya kipas angin mini yang mati ya bagaimana caranya perhatikan baik baik ini kipasnya udah modifan nih bang ya pakai saklar pencet ya udah kayak dispenser udah dispenser tapi teman teman fokus aja ke apa bang ke kipasnya ya ininya juga udah gak ada nih teman teman nih jaringnya udah gak ada congor belakangnya udah gak ada nih jadi udah kayak gini lah bentuknya ya tapi teman teman fokus aja ke ilmunya fokus aja ke ilmunya jangan fokus ke bodinya colokin kita pilih tanggal 1 ini nahan nih jadi kita muternya kayak gini bang lelet banget teman teman nih liatnya gak bang muternya lelet ini bisa dibilang mati ya kalau anda saya paksain dicolokin terus nanti lama-lama keluar jen keluar asep ya kita cabut ini teman teman bisa pastikan kalau kipas angin ini dinamonya aman ya 90% ini dinamonya aman teman teman ya jadi anda jangan berpikiran dinamo ya karena apa karena saya bantu pakai tangan dia muter kemudian kalau muter pertama dia agak lambat 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 habis itu lama-lama kenceng bang ya lama-lama kenceng 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 nah habis itu pas dimatiin bunyi apa yang bermasalah kalau seperti ini perhatikan baik-baik di buka nah seperti ini kemudian teman teman fokuskan saja ke barang ini nih ke barang ini teman nih ini namanya adalah bosing kuping atau lahar kuping ya bosing kuping atau lahar kuping nih teman teman tinggal fokus ke barang ini anda ganti barang ini nah nih ini keras banget nih ya kita tinggal bongkar disini oke disini dapet dapet bang bongkar sini nah seperti ini kemudian kita ganti teman teman kita ganti barang ini tarik ini kita ampas dulu bang nah oke nah dorong bang nah keluar dia kita tinggal ganti barang ini nah ini teman teman perhatikan disini laharnya dia ngabung bang ini lahar atau bosingnya ngabung kita coba kayak gini dulu oke ini bang nah ini bautnya gak nyampe nih bang nih bautnya gak nyampe teman teman ya lalu gimana mas Ande kalau bautnya gak nyampe kalau bautnya gak nyampe mau gak mau coba kita pake cara kedua bang nah kita coba pake cara kedua teman teman ya sebentar ini masalah lahar doang nih bang masalah lahar atau masalah bosing ini saya pasang disini bang oke cepitnya disini bang ini gak bisa masuk teman teman tetep aja bautnya gak bisa masuk mau gak mau kita akan apa kita akan lepas bosing di tempat lamanya kita lepas ya bosing disininya atau lahar di tempat lamanya kita lepas ini pake kawat lagi bang terlepas kawatnya ya gak entah bang 304 304 silahkan di share dan berikan jempol anda agar apa agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar ya sebaik baik manusia adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain dan saya berusaha bagaimana caranya ilmu yang saya punya bisa bermanfaat buat anda nah ini kita lepas bosing lamanya nih ya nah ini kita lepas bosing lama atau lakar lamanya nih kita butuh kedudukannya sih bang nah bosingnya kita lepas dalamnya nih bang nah nah kayak gini nah lepas nah kayak gini dapat lepas ini juga ini juga nih pairnya kita lepas nah tarik lepas lepas nah ini kan jadi lebar nih kita tinggal masukkan kesini nih nah kelihatan gak bang ini jadi masuk teman teman ya jadi masuk masuk kita tinggal pasang kayak gini nah kayak gini pelan pelan nih pelan pelan saya ajarin sama anda biar anda pada mudeng ya nah masuk kameraman tolong ditangkep objeknya ya biar teman teman gak pada kebingungan nah pasang disini ini bosing barunya udah masuk ya nah kayak gini kemudian bosing belakangnya pasang yang baru nah ini nah terpasang buatnya bang nah masuk 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 seperti ini kalau kurang masuk nanti kita hajar ini bang apaan nih bibirnya nih bibir bosingnya kita hajar coba dulu harusnya masuk bang nah stop gitu bang nah nah atau masuk informasi juga buat teman teman kita juga jual spare part ya penerima seluruh Indonesia gratis video tutorial buat teman teman yang pengen beli anda bisa hubungi nomornya mbak admin ya nomornya ada di setiap video video android itu bang ya nah kita pasang bosing barunya nah ini dapat dikit doang deratnya nih nah oke sekarang kita akan kencengin bang kencengin seperti ini oke kanan kencengin kiri kencengin oke nah ada tang gak bang nah ini kita kencengin kalau teman bang 300 300 lebih silahkan bantu di share agar apa agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar ya disini ada ceweknya teman nih kebelakang kebelakang kamar men nih ini ada ceweknya nih ada ceweknya nih cowoknya nih ceweknya nih cowoknya ya kita tinggal tekan pakai tang tahan pakai tang kemudian cowoknya kita kencengin nah seperti ini nah nah coba kita kencengin seperti ini nah kencengin kiri kencengin kanan ya oke nah ini kalau misalnya anda pada saat muter kayak gini berat anda getok ya anda getok dikit getok sedikit dengan menggunakan palu kita mana bang anda getok dikit dengan menggunakan palu ya kalau ngetok pakai palu bang jangan pakai tang jangan pakai inggris ya ini getok nah biar enteng dia kemudian kita pasang ini ya bang kita pasang ini lagi ini apa nih gondolanya nih nah terima kasih gue udah share terima kasih udah jempol saya doakan anda semakin banyak ilmu banyak ilginya ya share ke temen-temennya biar apa biar pada hemat nanti saya akan kasih tau sama anda berapa harga baling ini nah tentunya sangat hemat ya setelah kita pasang lahar baru ya ini lahar lamanya atau bosing lamanya kita buang kemudian kita pasang bosing baru ini ini bosing belakang ya ini bosing belakang ini bosing atas ini bosing belakang ini bosing atas ya belakang sama depan bang nah kita coba pasang balingnya nah coba kita colokin ya coba kita colokin aman 1 2 3 colok 1 2 3 colok kita pencet powernya nah muter bang ya muternya halus kayak mersi teman-teman ya anginnya gede banget ya muternya halus kayak mersi anginnya gede banget nih tandanya apa tandanya mas randa sudah tuntas teman-teman ya coba kita matiin tadi ada bunyi kikiki bang ya cabut tuh halus bang gak ada bunyi kakak kikik kikik lagi ya sudah seger sudah mulus nih colokin nah no halus bang halus teman-teman ya sudah halus ya tandanya apa tandanya mas randa sudah tuntas teman-teman cuma diganti oh iya berapa ini harganya ribuan perak ya ribuan perak gak nyampe jual rumah ya harganya ribuan perak mas randa sudah tuntas teman-teman mas randa tuntas Assalamualaikum Wabarakatuh informasi buat teman-teman yang ingin tau bengkel Andre Tatum dimana ini bang ketika jadi google map Andre Tatum